Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin mau disini berdiri saja biar lebih enak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmu'in Wa fil quranil karim Audhu billahi minasyautanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Kami baru berkomunikasi dengan Kiai Fa'i Ketua Tanfizia PCNU Purwadar Salam Kami juga tadi baru berkomunikasi dengan Kiai Apa yang lagi dirawat di rumah sakit itu Kiai ya? Ya, kaiti dokter Mahbubi Ya, kami juga alhamdulillah bisa berkomunikasi bertemu dengan pengurus NU atau PCNU Brunei Tentu yang terhormat juga Mustahsyar NU Brunei Dewan Syurya Dewan Tanfizia Yang kami hormati, yang kami banggakan di Tanah Rantau Melayu Yang kami lihat di sini banyak sekali Arab Jawi Melayu Kayak di Pondok dulu gitu ya Di mana-mana Di sini mungkin formal Kami waktu di Pondok dulu Informal di dalam negara kita Jadi kami di sini mengucapkan terima kasih Bisa bersilaturahim dengan PCNU Brunei Salam Perkenalkan Para Kiai Para profesor, doktor Ibu Nyai, Ustazah Semua warga NU Brunei Kami Faisal Hilmi Baru 3-4 hari ini sampai ke Brunei Kami komunikasi tadi dengan Pak Kiai Mosulatrohim dengan Di NU Brunei Meminta berkah nasihatnya gitu Bagaimana perkembangan Islam di sini Studi Islamic Studies di sini Atau Project Studies Dan juga Apa namanya Barangkali perkembangan lembaga pendidikan Tadi saya gak niatin Kata ke FAI Baru tadi mau mendengar Pak Kiai Ini ceramah gitu Kami mendapatkan ilmu silaman rohani di sini Tapi katanya menyampaikan Seperti dua kata Berapa menit berasihat Pak Kiai? Sepuluh menitan Temanya apa ini? Nah kira-kira temanya apa ini ya? Ini yang hadir banyak yang sudah sepul Apa yang masih muda-muda ya? Sepuluh Setengah Setengah-setengah Katanya ini kalau di kampus ada segmented Nah ini tentu untuk yang sempus sama yang middle down Usianya akan berbeda katanya Nah bebas ya Istimewa Istimewa Nah tapi kami betul-betul Kami juga ada pesantrenya di Cirebon Di sini ada orang Cirebon kayak gini? Saking gundi Cirebon ini gini kan? Gudi 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 Nah jadi Apa ini? Tapi kalau saya kewajahnya nih Banyakan wajah yang sudah Berbau apa yang masih wangi Gudi Jadi Tapi tadi sedikit Beberapa kami itu menyampaikan KKFI Kami ada berapa program Mungkin 10 menit Kalau buat segmen Anak-anak remaja Anak pemuda Kita tuh biasa membahas mengenai Yahus Nuzon Tadi seperti Pak Caya yang menyampaikan Tadi kita perlu bersyukur ya Tadi mengutip dari Tafsir Jalalen Dan juga ditambah Kitab Ahrikam Ibna Tulsakandari Jadi Tapi kalau yang sebu-sebu Biasanya kita bahas Enaknya habis kematian Kayaknya Nah lebih enak bahas mati Apa enak Bahas hidup ini ya Hidup Hidup ya Ya udah kita bahas Kayak muda dulu lah ya Karena ini Pak Ngepunten Kami yang muda ini Tentu banyak kekurangannya Mohon sedikit sharing Nah kebetulan Salah satu programnya Kiai Saya juga sangat senang Di Bruneh ini Duta besar kita Setelah saya Bersilaturohim Salah satu juga Pengurus Badan khusus di PBNU ya Nah Tapi mungkin bukan Lebih kemustasarnya Tapi badan khusus untuk Koneksi internasional PBNU Jadi saya baru tahu Ada badan khusus yang dibentuk Tahun 2022 Oleh PBNU Yang ini untuk membentuk Badan khusus untuk Aktifasi koneksi EPU seberi dunia Dan kami Tahun 2022 Juga menghadiri Konferensi NU Belanda Ya Itu kita melihat Bagaimana orang-orang NU Pemuda-pemuda ini Sangat luar biasa Tadi ada Al-Ustadz Profesor Doktor Dan sebagainya Dulu yang dianggap Anak-anak santri Puntang Itu Madesu kan Masa depan Suram Tapi kita lihat sekarang Masya Allah ya Pemuda-pemuda NU Ya Anak-anak daripada Para kiai Bunyai Bersama-bersama Bapak-bersama kalian Sekarang ini tersebar Kemana-mana Bahkan bukan hanya Pada Islamic Studies Kronik Studies Atau bukan Islamic Law Tetapi juga bahkan Merambah ke berbagai hal Ya Umum dan sebagainya Ya waktu Saat Bustur memimpin Ini menjadi problem kita Tidak ada Generasi NU Yang ahli Di bidang Non-Islamic Studies Dan sekarang ini tim Blatak gitu Kita lihat Waktu kami ke NU Belanda Masya Allah Banyak sekali Ke NU Belgia Ke Paris Dan sebagainya Jadi sekarang melihat NU itu Luar biasa Masa depan Apa Cerah Cemerlang Ya Dimana Kita makin melihat Bagaimana NU Yang dulu Zaman Kei Sa'id Yang dari Cirebon Islam Nusantara Dan sekarang Dilanjutkan dengan Go internasionalnya Jadi Islam Nusantara Untuk dunia Nah Jadi kami melihat Tadi karena ini Temennya anak muda Satu saja mungkin Yang saya kutip ayat Karena gak usah Prama-lama ya Mengenai ayat Tadi yang dibaca Ini terkait dengan Nuzul Quran Surah Al-Alaq Ayat 1 Tetapi yang kita Mungkin ada pembaharuan Makna ya Para kiai Bunyayu Surah Al-Alaq Kebetulan Saya itu suka Traveling Nah Ada kebetulan Kami itu ada materi training Namanya Santri Go Global Membaca Apa Membaca Quran Membaca dunia Coba saya Mengetanya nih Di ruangan ini Yang paling banyak Kekoran negeri Sudah berapa negara ya Selain itu Kebunan dari Indonesia Coba Angkat tangan Yang sudah ke negara Lima negara Boleh Lima negara Sudah deket ya Kalau yang Sepuluh negara Sudah ada Sepuluh negara Boleh ini Bapak jujur ya Kita lihat Karena enak Seber teman-teman Berapa Saya lima negara Lima negara Alhamdulillah Yang Tentu Banyak ya Yang Sepuluh negara Ada Sepuluh negara Satu aja Alhamdulillah 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 Dokter Dokter Ayub Tidak hadir ya Saat ini Jadi dosen disini Atau bagaimana Dokter Manager Alhamdulillah Sudah berapa negara Ini ya Nah sebetulnya Kalau kita mengunik Di Indonesia itu Sudah banyak sekali Tokoh-tokoh kita Yang mengajarkan Untuk Berutamaan Perlahan alam Atau Perlahan ilmiah Pokoknya bahwasannya Jalan-jalan Tetapi Tadabur alam Ya Atau My business Untuk pendidikan Nah tadi Yang pertama Dibaca ikro Nah ikro ini Bapak ibu sekalian Kita tadi Sudah mungkin Hataman Quran Nah itu ikro yang pertama Yaitu Ikro Kauliah Nah yaitu Kita membaca Dari surah al-fatihah Sampai dengan surah Anas Tetapi Apakah cukup Dalam membaca Al-Quran itu Tentu tidak Nah kita harus Pada ikro yang kedua Itu ikro Kauliah Nah Maka semakin Banyak negara Yang dituju Kami yakin Akan semakin Bijak orang tersebut Nah semakin Lebih banyak lagi Maka bukan hanya Bijak Peluang ekonomi Lebih banyak juga Biasanya Makanya biasanya Di dalam penelitian saya Ini ketor negara maju Seseorang yang Travel the world Agak tinggi Itu Berbanding lurus 70% lebih Ekonomi Ikut meningkat Nah dibandingkan Hanya berkunjung Misalkan dari Tadi Cerbon Kuningan Jawa Timur Jawa Tengah Ya Keluar Jawa Ke Burundi saja Cep 1 Nah Jadi salah satu Indikatornya Untuk membesarkan Selain hati ilmu Ekonomi adalah Membesarkan Visitasi negaranya Nah Selain ayat tadi Kita juga Selaras dengan Ayat Al-Quran Nah tadi Kiai membaca Surah Al-Muk Awalnya dari Tapi ada Tentunya itu Di ayat yang lain Juga punya sekali Jadi Ayat-ayat yang Menyuruh kita Kenapa Kamu tidak Berkelana Di muka bumi Nah Makanya Kita melihat Banyak Anak muda ini Kita dorong Nah apa ini Benefitnya Sebagai penutup Yang kami rasakan ya Mendorong Yang anak-anak muda ini Apalagi sudah ada Di Brunei Ya Untuk mendorong Lebih Bahwasannya Mereka bisa Untuk Travel the world Lebih Dan ketika Kami Nyampe ke Pak Niskiyai Itu dapat kabar Teman-teman Di sana Ketika Gustur Dengan K.H.J. Mustafa Bisri Keluar dari Al-Azhar Mesir Mengajak Satu bulan Keduli negara Eropa Pakai mobil Sedan Artinya Itu sebuah Inspirasi Yang luar biasa Sekali Makanya K.H.J. Mustafa Bisri Mengatakan Kalau ada orang-orang Yang ekstremis Adalah Kurang Jalan-jalan Jalan-jalannya Kurang Jauh Mimpiknya Kurang Sebagainya Jadi Tadi Yang pertama Poinnya Kedalam Musul Kurang Ini Mari Kita Sebagai Umat Muslim Generasi Nantut Ulama Meningkatkan Dari Membaca Kaulia Yang ini Sudah Menjadi Tradisi Kita Ada Simaan Kur'an Ada Hot Mil Kur'an Nah Kita Tingkatkan Lagi Kepada Membaca Ayat-ayat Kauliahnya Nah Kadang-kadang Orasi muda ini Terbentul oleh Isin orang tuanya Nah Maka Bapak-Ibu Sekalian Saya yakin Karena sudah Dari Guru Sudah tahu Banyak Manfaat Daripada Perjalanan Ini Journey Satu Biasanya Biasanya Orang-orang Yang Sering Keluar Itu Menemukan Rezeki Mendadak Nah Ya Rezuku Min Hai Zulayat 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 Ketemu Yang Kalau Di rumah Saja Tidak Ketemu Saya Lagi Membangun Pesantren Di Cirebon Nama Pesantren Kurang Nafal Mentor Ibu Bapak Sudah Hampir Dua Bulan Honor Belum Dibayarin Lagi Tukang Saya Cobalah Ke Malaysia Padahal Keluar Aja Eh Tiba-tiba Komunikasi Dengan Nyai Mimin Ya Muslimat Indonesia Sebagainya Tiba-tiba Pulang-pulang Sudah Terzeket 200 Juta Jadi Saya Sama Istri Itu Pokoknya Kalau Gementok Duit Pokoknya Keluar Aja Kemana Karena Memang Disitu Anehnya Sokada Keajaiban Nanti Ke Brunei Nanti Amin Ya Nah Jadi Ini Kemana Pun Ya Dan Jangan Keluar Negeri Sebetulnya Yang Studi Ke Jakarta Ke Bandung Kemana Ya Kemalang Dari Rumahnya Yang Telah Penelit Ataupun Mencari Zeki Pasti Menemukan Kajiban Kajiban Itu Jadi Setidaknya Saat Kita Keluar Dari Rumah Tadi Ada Daripada Di kamar Bingung Di kamar Berpikir Negatif Over Thinking Lebih Baik Keluar Saja Terus Yang Kedua Orang Yang Sering Reha Travel Itu Tadi Lebih Bijaksana Kenapa Karena Terbiasa Bertemu Dengan Perbedaan Ini Ini Begini Karakternya Ini Begitulah Sebagainya Nah Itu Yang Kedua Apalagi Tadi Yang Ketiga Riset Membuktikan 70% Lebih Semakin Banyak Orang Travel The World Berbanding Lurus Dengan Kantongnya Karena Dia Menemukan Berbagai Opportunity Berbagai Peluang Peluang Yang Tidak Didapatkan Kalau Hanya Duduk Di Kamar Saja Di Rumah Saja Gitu Sebagainya Apalagi Yang Kempat Kenapa Kita Generasi Muda NU Perlu Untuk Travel The World Yang Sampai 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 Saya Tahun 2000 Berapa Yang 14 Ke Korea Bapak Ibu Ada Bapak Bapak Udah Tua Ya Mungkin Unten Ngejau Beda Sama Pak Haji Yang Pak Yai Duduk Usianya Di Saya Nanya Lagi Apa Pak Haji Ini Sama Istri Berduan Saja Katanya Lagi Honeymoon Kok Usia Segitu Masih Honeymoon Punten Mas Dulu Lagi Kita Baru Meninggan Ekonomi Mas Sempit Masih Miskin Katanya Alhamdulillah Sekarang Masih 50-an 60-an Alhamdulillah Rezekinya Ada Jadi Honeymoon Dari Jakarta Dari Bagi Pasangan Suami Istri Terbukti Itu Memperhangat Lagi Hubungan Kasih Yang Sudah Layu Jadi Mangga Para Suami Bawa Istrinya Kemana Mana Itu Saya Hakinkan Akan Lebih Mesra Lagi Akan Lebih Menghangatkan Kekeluargaan Suami Istri Saya Menemukan 40-60 Tahun Pak Haji Di Korea Dua Saja Itu Anak Sudah Berapa Katanya Anaknya Sudah Empat Apa Lima Cucunya Sudah Tiga Kayaknya Tapi Juga Melakukan Honeymoon Itu Bagus Sali Memperbaharli Cinta Kasih Nah Yang Terakhir Mengingat Waktu Kenapa Kita Perlu Travel The World Kita Akan Menemukan Kalimatum Sawa Benang Merah Bagaimana Menjadi Manusia Yang Baik Menjadi Manusia Yang Benar Menjadi Manusia Yang Sukses Menjadi Manusia Yang Maju Apapun Itu Yang Menjadi Manusia Ditas Rata Rata Yang Ada Lompatan Hidupnya Yang Lebih Daripada Sebelumnya Nah Kita Menemukan Banyak Benang Merah Benang Merah Seperti Disini Tentu Saya Yakin Orang Yang Disini Para Bunyai Pakyai Hatinya Lebih Bahagia Benang Merah Ada Selatuh Rohim Ada Kopi-Mopi Ada Makan-Makan Walaupun Biasanya Smoking Disini No Smoking Nah Ini Kalian Belajar Oh Disini Tidak Boleh Fatwanya Ulamanya Disini Haram Kita Bisa Menyesuaikan Juga Harus Dibilik Kayaknya Jadi Artinya Kita Melihat Banyak Kalimat Tersama Oh Seperti Ini Sekalipun Sama-sama Alusun Awal Jamaah Sekalipun Sama-sama Sunni Tetapi Iktilaf Dan Kita Hormati Jadi Dengan Menemukan Benang Merah Tadi Kita Insyaallah Kita Akan Semakin Damai Hatinya Tenang Karena Belajar Banyak Kebijakan Terus Juga Bismillah Lebih Maju Lagi Kenapa Karena Di luar Ini Kan Tidak Ada Yang Bada Nganggur Masih Kita Tidur Masih Kita Diam So Kita Terus Bergerak Kalau Bahasa Di dalam Pergerakan Itu Ada Keberkahan Gak Ada Maksud Insyaallah Bapak Ibu Yang Dari Indonesia Berbagai Kota Kesini Berkah Rezeki Semuanya Sudah Bergerak Dan Siakin Tidak Mungkin Di sini Diam Aja Tidur Tidur Aja Udah Jauh Jauh Dua Jum Setengah Dari Jakarta Kesini Kemarin Saya Dapat Permah Murah Kembali Saya Dulu Ingat 15 Jam Hampir 20 Jam Masa Di sini Mau Diam Ajar Ya Kira Kira Apalah Masyid Wati Rohim Belajar Kekampus Sebagainya Yang penting Tidak Melanggar Aturan Agama Pun Negara Jadi Ini Insyaallah Ini Dari Kami Izin Menyampaikan Semoga Kami Sendiri Punya Mimpi Bapak Ibu Sekalian Keliling Satu Negara Dan Saat Ini Baru Ya 23 25 Negara Tiga Benua Nah Jadi Kalau Misalkan Saya Bidang Pake Kalau Ada Anak Muda Yang Semangatin Anak Anak Dres Ebu Mangga Membongsa Di sini Sampai Tanggal 31 Saya Bila Atau Apa Yang Bisa Manfaatkan Atau Beberapa Karya Mengenai Buku Dan Saya Siap Untuk Di Share Bukunya Sudah Saya Langkah Gratis Ada Kalau Mengenai Al-Quran Kita Ada Buku Kur'anku Maaf Kami Sibuk Nah Bangkrut Baru Sadar Untan Baru Cerai Baru Sadar Itu Dibaca Itu Renang Saya Sendiri Kur'anku Maaf Kami Sibuk Nah Terus Ladi Ada Untuk Anak Muda Juga Untuk Yang Berpikir Husnuzon Maju Bukunya Young Husnuzon Taglin Pemuda Unggulan Berpola Pikir Solusi Berkembang Dan Maju Itu Sudah Kami Wakafkan Juga Itu Bisa Diunduh Mungkin Itu Terima Kasih Kami Sangat Senang Sekali Bisa Bersilat Terrohim Bisa Bertemu Dengan Para Kiyai Para Profesor Al-Ustadz Al-Duktur Bunyai Ustadz Ustadz Semuanya Salam Hangat Dari Kami Saya Selalu Jika Nanti Pak Kiyai Berapa Hari Ini Ada Bermanfaat Insyaallah Kami Siap Hibnah Di N Burni Apa Yang Bisa Kita Berikan Belajar Banyak Disini Kami Kami Juga Ke Brunei Sekali Lagi Kami Ucapkan Syukran Kasih Matur Suhun Hatur Nuhun Kalau Ada Salah Salah Kata Mohon Dimaafkan Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Ibu Bapak Adakah Yang Mau Bertanya Boleh Dibukakan Sisi Pertanyaan Ada Ibu Ibu Bapak Yang Mau Bertanya Disini Malam Berjuruh Quran Tapi Kurang Tersirap Dalam Keterangannya Mungkin Perlu Ditanyakan Biar Biar Semua Tahu Pertanyaan Saya Dalam Al-Quran Itu Ada Ayat Terus Satu Lagi Surat Al-Quran Sahrul Ramadhan Ladi Zilaf Hiz Kurang Ini Mungkin Banyak Yang Tanya-Tanya Juga Ini Biasa Diperingati Itu 17 Ramadan Mungkin Sasarannya Apakah Kesahul Ramadhan Ladi Dijal Al-Quran Sedangkan Dalam Ayat Dijelaskan Kita Tahu Bahwa Laylat Tuh Qadar Itu Sepuluh Akhir Ramadhan Yang Dijel Ini Mohon Untuk Dibahas Untuk Dijelaskan Biar Saya Tahu Mungkin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Langsung Dijal Maksudnya Pertanyaan Ini Gue Ngetan Sebenarnya Cari Ini Nujul Al-Quran Pas Laylat Al-Qudar Nujul Al-Quran Tanggal Bitulas Berarti Laylat Al-Qudar Tanggal Bitulas Katanya Nujul Al-Quran Itu Tanggal 17 Laylat Al-Qudar Pas Luzul Al-Quran Berarti Kan Lelantuk Kodarnya Tanggal 17 Terus Ada Yang Bilang Akhir Ramadan Itu Gimana Maksudnya Ini Saya Jelaskan Sebetulnya Malus Saya Bicara Yang Detail Detail Tapi Karena Ditanya Saya Sampaikan Ini Lebih Ilmiah Sebetulnya Karena Ini Level Level Mulia Level Universitas Satu Semesta S2 Tau Enggak Setengah Pertemuan S2 Setengah S2 Setengah Jam Jadi Al-Quran Itu Diturunkan Secara Dua Tahap Tahap Pertama Yaitu Quran Diturunkan Dari Law Mahfud Ke Samaid Dunia Asamaid Dunia Jadi Dari Law Mahfud Itu Turun Ke Langit Yang Paling Rendah Namanya Asamaid Dunia Baitul 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 Pokoknya Situlah Daerah Daerah Atas Yaitu Diturunkan Sekaligus 30 Lujus Kemudian Dari Baitul Iza Yang ada Di Asamaid Dunia Itu Diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Secara Berlahap Selama 23 Tahun Selama 23 Tahun Jadi Ini Yang Membedakan Al-Quran Dengan Kitab-kitab Terdahulu Dulu Nabi Musa Ketika Mendapat Kitab Taurat Itu Langsung Ibarat Just Satu Sampai Just Terakhir Itu PAM Sekali Yaitu Ketika Nabi Musa Dipanggil Ke Gunung Sainat Tur Sina Tur Itu Gunung Sina Itu Namanya Tapi Orang Jawa Kadang Menyebutnya Gunung Tur Sina Sudah Gunung Tur Lagi Tur Itu Gunung Gunung Jabal Nur Gunung Jabal Ya Jabal Sudah Gunung Jabal Jabal Nur Ya Jabal Nur Gak usah Gunung Lagi Hari Yomul Kiyama Itu Sama Juga Jadi Ini Kelebihan Dari Al-Quran Diturunkan Secara Bertaham Nah Yang Kejublas Romantan Itu Diketahui Memang tanggalnya 17 Yaitu Turunnya Wahyu yang pertama Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Salam Berada di Guwahiro Itu 17 Romantan Nah Sedangkan Yang dimasukkan Inna Azalna Hu Fila Dailatul Qadar Itu Turunnya Al-Quran Dari Loh Mahfud Ke Bayitul Izzah Yang ada di As-Sama Itulia Terus Pokoknya Istilahnya Gitu Gara-gara Nabi Muhammad Percaya Kulangan Jawab Sorong Senggak Percaya Munggak Dwi Balik Dwi Gaitan Gak Kulangan Percaya Mau Munggak Buku Percaya Malah Benah Jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mengetahui Apa Memberitahu Para sahabat Tentang Kapan Aslinya Lailatul Qadar Tapi Kemudian Para sahabat Itu Bising Sibuk Ngomong Sendiri Sampai Nabi Itu Lupa Akhirnya Gak 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 Kembali Lagi Allah Itu Memberi Berkah Ketika Nabi Lupa Itu Bagus Coba Dikasih Tahu Lailatul Qadar Contohnya Malam 23 Kosong Menciti 23 23 1 Sampai 22 Kosong Lapan Menciti 23 Cukup Tapi Karena Kita Tidak Tahu Tanggal Itu Tanggal Berapa Ya Sudah Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 30 Kita Istiqomah Saja Kalau Tidak Bisa Istiqomah Terawainya Yang Penting Istiqomah Imannya Istiqomah Syukurnya Ikhlasnya Tawakal Jadi Itu Hikmah Jadi Kita Barokan Lagi Allah Memberi Berkat Dalam Semuanya Termasuk Ketika Nabi Muhammad Dibuat Lupa Tanggal Itu Tanggal Berapa Lupa Nabi Muhammad Ketika Mau Kasih Tahu Sahabat Itu Bagus Kalau Dikasih Tahu Contohnya Tanggal 23 Atau Tanggal 21 Pasar Kosong Tapi Tanggal 1 Sampai 20 Tapi Karena Tidak Dikasih Tahu Tanggal Yang Semua Orang Pingin Jangan Sampai Terlepas Akhirnya Semua Berusaha Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 30 Saya Rasa Itu Jawabannya Terima Terima kasih Doctan Terima